Hai jumpa lagi di akun YouTube Mary Sang sebelum menonton jangan lupa please klik subscribe dan tanda loncengnya ya dan juga klik tombol jempol like-nya kemudian di share untuk teman-teman semoga akun YouTube ini bisa menjadi bagian dari inovasi pendidikan Indonesia Shalom bersama saya kembali disini kita belajar bersama bagaimana cara membuat video intro pembukaan untuk video konten YouTube kita terutama ya kalau untuk video lain boleh di sini kita menggunakan green screen nah bagaimana caranya green screen sebagai layer langkah awal kita masuk aplikasi kain master di sini saya menggunakan aplikasi kain master Diamond dan tentu saja saya editingnya menggunakan HP Android saya saya klik membuat project baru kemudian saya pilih rasio nah setelah munculkan flashnya atau layar untuk kita bekerja kita klik saja media saya disini akan memilih video background atau gambar background yang saya inginkan supaya nanti jadi menjadi menjadi tidak terlihat kaku kemudian saya ingin menambahkan foto saya terlebih dahulu ya saya klik layer saya tambahkan foto nah maksud dari penambahan foto ini adalah untuk menjual akun YouTube kita begitu jadi orang tahu oh ini akun YouTube sih ya gitu tapi kalau tidak ingin nambah foto sih tidak apa-apa ya tidak masalah ya kan akun YouTube masing-masing nah saya sudah menambahkan foto klik OK lalu saya tambahkan panjangnya image saya dituntukan saja dulu mau sampai berapa panjang atau berapa lama berapa durasinya ya lalu saya klik OK sudah tertempat nah kemudian saya ingin mengklik membuat green screen saya ya saya ingin edit green screen saya supaya nanti lebih menarik lagi nih saat sekarang membuka aplikasi YouTube kita pertama langkah awal saya klik layer kemudian saya ingin menambahkan green screen kemudian saya sesuaikan dulu di layarnya nah kemudian saya klik chroma key klik enable Oke klik OK kita play dulu ya kita cek dulu oke dia panjangnya durasinya sampai 37 detik saya pendekkan saja durasinya saya klik apply dulu dari belakang sampai mana batasannya baru saya cut nanti sampai di sini saya klik di kemudian saya klik di sini bagian editingnya nah saya klik guntiku dan saya klik trim to light of my head seperti itu kemudian saya klik ok nah jadi dia sampai di sini saja ya Nah jadi berarti ada yang harus saya hapus untuk backgroundnya dan ada yang saya harus edit supaya tidak berkepanjangan begitu dan untuk foto pun sama untuk foto saya sesuaikan dengan kemudian kemudian di sini saya ya supaya tidak terlalu panjang juga karena opening terlalu panjang pun tidak bagus oke seperti itu oke sudah selesai oke nah di video saya ini memiliki suara saya tidak ingin memasukkan suara di video saya takutnya nanti terkena copyright ya terkena license jadi saya klik saja mute supaya tidak muncul suara nah mutenya sudah disini sudah tidak bersuara saya klik ok sudah seperti ini kemudian saya ingin menambahkan nama akun youtube saya ya nama akun youtube saya ya nama akun youtube saya saya klik saja disini layer kemudian saya ingin menambahkan text disini saya ketik nama channel youtube saya kemudian saya kemudian saya posisikan dulu dimana supaya bisa dilihat kemudian saya klik fontnya saya ingin fontnya bagus gitu ya fontnya sesuai dengan keinginan kita saja disini saya mengenalkan font minecraft supaya dibaca dengan orang lain mudah kemudian saya atur warnanya sesuai yang saya inginkan favorit terserah kali terserah ya nah glow biar glow oke saya rasa resize sudah cukup oke saya klik oke nah disini kita lihat size nya saya ingin size nya itu sampai selesai gitu kemudian saya ingin menambahkan layer lagi gambar buat jelas supaya orang tahu apa ini yang di eh di download apa ini harus di like gitu ya saya nah sini pakai hmm oke youtube ya oke seperti itu kemudian saya klik ok nah kembali saya sesuaikan lagi panjangnya panjangnya durasinya oke kita cek play sekali baik demikian jika ingin menambahkan intro jika ingin menambahkan musik silahkan jika ingin menambahkan soal sendiri silahkan semuanya terserah kepada kita demikian tutorial dari saya semoga bermanfaat shalom dan semoga jika ingin menanti jika ingin menambahkan jika ingin menambahkan Terima kasih.